Intro Berawal dari kunjungan ketua MUI Pusat yang sekaligus Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar ke Al-Azhar Mesir Dengan dukungan beberapa pihak, Majlis Al-Muasola Jawa Timur Mendapat mandat sebagai perwakilan bertemu Duta Besar Mesir di kantor kedutaannya Habib Ubaidillah bin Idrus Al-Habshi menjadi perwakilan berjumpa dengan Duta Besar Mesir Didampingi Habib Ali Hassan Al-Bahar, beliau berjumpa dengan Ashraf Sultan selaku Duta Besar Mesir Habib Ubaidillah Al-Habshi menyampaikan gambaran pondok-pondok pesantren salaf di Indonesia Khususnya Jawa Timur Dalam rangka menindaklanjuti pertemuan ketua MUI Kiai Haji Miftahul Akhyar Dengan Rektor Al-Azhar ketika beliau berkunjung ke Mesir Karena Rektor Al-Azhar menginginkan siswa yang diutus ke Mesir Adalah siswa yang bermadhab syafi'i dan akidahnya Ash'ari Yaitu yang notabene Ahlu Sunnah wa Jama'ah Maka Kiai Miftahul Akhyar menyambut dengan hangat Dan serius di dalam menanggapi hal ini Maka ketika beliau kembali ke Indonesia Beliau menawarkan kepada kita Maka Alhamdulillah lewat beberapa pertemuan Dan terutama bantuan yang terbesar Datangnya dari Dr. Ali bin Hasan Al-Bahar Yang beliau juga sangat menginginkan Agar terjadi kerjasama yang sangat baik Antara pondok-pondok salaf Dengan Al-Azhar Al-Sharif Maka Alhamdulillah Sesuai dengan janji Kami tadi diterima dengan hangat oleh Dubes Mesir Untuk Indonesia Dan kami membicarakan Dan tentu Ada awal daripada segala sesuatu Dan insya Allah tanggal 18 Sesuai dengan permintaan kami kepada Dubes Mesir Tanggal 18 November 2021 Dubes Mesir akan mengunjungi Jawa Timur Kenapa di Jawa Timur? Keramif Tahul Akhir Memandang pondok-pondok tua itu Ada di Jawa Timur Terutama pondok Sidogiri Yang umurnya lebih dari 300 tahun Itu ketika kami sampaikan kepada Dubes Mesir tadi Beliau sampai tercengang 300 tahun Lebih dari 300 tahun ini pondok Dan sekarang jumlah santrinya berapa? Sekitar 18 ribu Maka Dubes Mesir sangat senang tadi Dan bahkan Dubes Mesir sangat mengharapkan Kunjungan beliau ke Jawa Timur ini Bisa terjadi Sehingga bisa ada kerjasama yang baik Antara kami Majelis Masalah Dengan pondok-pondok Yang di Jawa Timur Pondok Salaf Di pondok-pondok ini kita harapkan Bisa memiliki kerjasama Kurikulum dengan Mesir Yang pertama yang kita harapkan adalah Al-Azhar mengakui Ijazah dari pondok-pondok tersebut Penyetaraan Ijazah Dengan pondok-pondok tersebut Dengan Al-Azhar As-Sharif Sehingga Kalau sudah disetarakan Atau disamakan Maka Atau bahasa Arabnya itu Mu'adalah setara Disetarakan Maka Nama-nama pondok itu Akan ada di Al-Azhar Dan kedepannya kami mengharapkan Agar Dari Al-Azhar Bisa memberikan beasiswa Kepada para santri Di pondok-pondok Salaf ini Sehingga mereka bisa melanjutkan Belajar di Al-Azhar Dan mereka Menjadi keluaran Al-Azhar Memiliki ijazah Al-Azhar Dan tentunya Mereka ketika kembali ke Indonesia Mereka akan lebih mengharumkan Nama Al-Azhar Mereka 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 Mereka